Halo guys, kembali lagi di channel Mas Sunuy, ini tepatnya sore hari, cuaca lagi mendung-mendung manis, jadi membuah suasana itu pengennya tidur aja, ownernya tidur ya, terus burungnya juga tidur kayak ngantuk-ngantuk gitu lho ya Nah jadi kali ini, jadi kali ini Mas Sunuy kemarin itu ada yang bertanya, Mas burung puyuh ini waktu bertelur itu waktu kapan? Nah jadi gini lho, kalau burung, puyuh, ayam, bebek, ya pokoknya yang jenis-jenisnya bertelur itu, apalagi dia bertelur tanpa jantan dan hanya menggunakan sistem pakan Nah kalau untuk puyuh ini, dia itu bertelurnya itu di waktu sore hari lho Nah kadang ada juga yang pagi, tapi itu sangat jarang sepengalaman saya, sepengatauan saya atau sepengalaman saya itu kebanyakan di sore hari Burung puyuh ini dia mulai bertelur itu buahnya itu atau emberul-emberul mengeluarkan telurnya itu, yaitu di sore hari lho Karena sore hari itu dia mulai mengeluarkan atau membuang telurnya dari perutnya lho ya, gitu lho Jadi kebanyakan, nah ini kebetulan sore hari sekitar jam setengah empat atau jam setengah empat lah ya lho ya Setengah empat, lebih sasaran, saya ngecek kandang dan Alhamdulillah telurnya melimpah lho Telurnya juga gede-gede lho ya, mantep-mantep lho Ya bervariasi telurnya seperti ini lho ya Karena usia puyuh 45 hari ya begini lho Gelinuk-gelinuk, tebal-tebal, cangkangnya gede-gede Nah seperti biasa juga sore hari itu ya, tak kasih pakan ini Nah ini setengah empat, artinya ada berapa telur nih lho Satu, dua, tiga, empat, lima Ada sepuluh telur lho Sepuluh telur, setengah empat sore Tau di dalamnya masih ada lagi gak lho ya Oh masih ada tuh lho, di dalam lho Dalam masih ada satu, dua lho Ada dua telur Kita lihatnya dari sini lho Nah satu Kurang lebih ini ada dua belas yang udah bertelur Tinggal nanti ya Emang rata-rata Puyuh ini Bertelurnya ini Sore hari Nah ini untuk puyuhnya itu jenisnya blaster lho ya Blaster Ya sudah dilihat Ada merek blaster yang genuk-genuk, gemuk-gemuk Karena pakanannya istimewir nih Ada istimewir Dan alhamdulillah lho ya Ya Dinikmati lho Yang penting itu kita menikmati proses yang ada Ya Nanti yakin lah Kesuksesan itu atau Penghasilan akan mengikuti lho ya Yang penting kita telaten Mau berusaha ya Nantilah lama-lama rejeki mengikuti Samanya hal kita memperlihatkan seperti ini Kita harus Menikmati prosesnya Yang pertama kita cintai dulu pekerjaan Seperti ini Usaha apapun Kalau enggak kita Apa namanya Enggak mencintai Usaha itu ya Gak ada hasilnya Yang penting kita butuh proses Ya semuanya usaha itu Pasti Butuhnya itu ya untung Tapi kan kalau kita berakumulasi dengan keuntungan terus kan Jadi apalagi kita Usahanya itu dengan Makhluk hidup Yaitu Seperti ini Jadi kita harus cintai dia dulu Sayangnya dia dulu Maka dia akan mencintai kita Sebaliknya Itu lho ya Jadi ya Waktu burung puyuh Yang normal itu Nelor itu Kebanyakan sore hari Pagi pun ada Tapi menurut saya Cuma satu Paling ada satu persen Atau satu telur yang saya temukan Selama saya pelihara Burung puyuh ini Mungkin pagi itu ada satu telur aja Tapi kebanyakan ya itu Pasukan sore Seperti ini Nelor Kalau sore jam segini Saya itu biasanya Jam lima itu Udah panen-panenin Tak ambilin Ya Ambilin Taruh Dan sekalian saya bersihin kandang Karena biar Bersih Yang gak Menimbulkan Apa namanya Bau kotoran Ya kita bersihkan Setelah bersihkan Kita panen Bari itu udah Kita siap-siap mandi Apalagi sekarang bulan puasa Lur ya Kita siap-siap Berbuka puasa Gitu lur ya Nah Burung puyuh juga pada makan Gemes-gemes Berbutan makannya Ya Alhamdulillah Tertip Setelah makan Dia minum bergantian Jadi 6 apa 7 Yang berjejer Setelah makan Nah Kayak ini nih Ini mau minum Tandanya itu Geser-geser temennya itu Sosa makan Sosa minum Tergantian Muter aja gitu lur Jadi Perputaran antara Kakan dengan minum Dia bergantian Alhamdulillah lur ya Yang penting Dinikmati Segala proses yang ada Tak perlu protes Yang penting kita berusaha Oke lur Terima kasih Mungkin itu aja lur ya Biar teman-teman juga tahu Yang baru pemula Atau baru pengalaman Memelihara puyuh Biar tahu Cara Bertelur itu Di waktu kapal Itu ada Sore hari Seperti ini lur Oke lur Terima kasih Semoga yang Ternak yang makin sukses Dan makin Stimewir Ini dalemnya Saya ada nih Wah ada dua tuh lur Puyuh lur Pokoknya tak sodok aja lur Ini lur caranya lur Wah ada dua tuh Saya kan enggak tuh Bawah itu ada dua Dua per tiga tuh Ini karena belum bisa ngelindir ya Ambil aja lur Seperti itu lur Biar Biar apa Biar langsung Bisa Nah tuh Masih anget tuh lur Lur yang mau pesen tuh Masih anget tuh Dari Pandang Baru mentuh Pastinya fresh ya Silahkan yang mau pesen ya Enggak apa Mau seprapat Setengah kilo Sekilo ya Saya layani Karena kapasitas masih sedikit Tuh Ini masih anget banget lur Yang tadi baru saya lihat Yang di dalam Kita ambil ya Ini udah 12 telur lur Total lur Ini bener-bener baru Mencucut nih Dari Perut nih Dari Apa namanya Bokong Sangat Telurnya juga gede Gelinuk-gelinuk Yaitu pakan yang kemarin Yang ada di video saya itu Mungkin bisa Teman-teman lihat Untuk masalah pakannya Apa aja Yang saya berikan ya Bisa lihat di video saya Yang sebelumnya Bisa menghasilkan telur Jadi Dari pakan lah Kita bisa menghasilkan Ya terutup Yang indah-indah Seperti ini Yang berbobot Besar-besar Ini rata-rata itu Telur saya itu Beratnya itu Satu telur ini Bisa 12 Gram Atau sampai 13 gram Paling setitik Ini paling sedikit Itu adalah Saya itu Paling 9 gram Ya Paling kecil nih Kayak mungkin Ini Ya ini mungkin 9 gram Apa 10 gram Nah kalau yang begini-begini Itu 12 Sampai 13 gram Karena dari pakan itu Mempengaruhi Bobot Atau kualitas Cangkang Dari si Telur ini Mungkin teman-teman Mas ini menggunakan Pakan apa itu Biar telurnya Bagus Geliduk-geliduk Gede-gede Bisa dilihat Campuran pakan saya Di video sebelumnya Biar kalian-teman juga Tahu Pakan apa yang saya gunakan Apa saja yang saya campur Dan bagaimana cara Penyajian Bisa dilihat aja Lur ya Sekarang ya Alhamdulillah Harga telur lagi Meroket tinggi Pakan pun juga Meroket juga Dih Lur ya Jadi ya Harga Apa jenisnya Telur yang meroket Tapi pakannya Melok meroket Ya mudah-mudahan Pemerintah bisa menurunkan Harga pakan Puyuh Lur ya Supaya juga Peternak ini Tidak terlalu pusing juga Masalah pakan Tapi Alhamdulillah Seditik-seditik Onobati ini Lur ya Yang penting dinikmati Dinikmati Enjoy Relax Ya Tanpa protes Gitu Nah tuh Bisa dilihat Setelah Cicernal Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 12 Putir Dari 35 ekor Ini Ada 12 putir Lur ya Ya Tapi Jadi Nanti kan Ini Biasanya jam setengah 5 Jam 5 Ape maghrib Bertambah terus Bisa sampai Ini Sudah saya bilang 70% Lur ya Karena Dari 70% Itu Ada yang menghasilkan 20 putir Dari 35 Berarti ya 70% Yang ini Begitu aja Lur ya Tetap semangat Dan Jangan lupa Bahagia Ya Ya Mungkin kita Judul ya Oke Lur Terima kasih Mattersul Mattersul Sampai jumpa